Negara di dunia terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, dan latar belakang lainnya. Hal tersebut membuat setiap negara memiliki keunikannya masing-masing. Di berbagai negara, tradisi unik masih dilestarikan. Bagi kita yang asing dengan beberapa tradisi, mungkin menganggapnya aneh. Namun, kita tetap perlu memahami bahwa setiap negara memiliki keunikannya sendiri. Misalnya tradisi yang ada di Mesir, di sana pengantin wanita akan dicubiti oleh teman-temannya sebelum acara pernikahan. Mengapa demikian? Menurut kepercayaan di Mesir, tradisi ini dipercaya akan membawa keberuntungan bagi si pengantin. Berikut ini 8 tradisi unik yang mengejutkan dari berbagai negara yang telah dirangkum tribunews.com dari brightside.me pada Senin, tanggal 22 April tahun 2019. 1. India, tak ada tisu toilet Jika kamu berkunjung ke India jangan terkejut bila tak menemukan tisu toilet di sana. Sebagai gantinya kamu akan menemukan air dari ember kecil yang ditemukan di sebelah toilet. Air dalam ember kecil ini digunakan sebagai ganti tisu. Konon masyarakat India percaya jika menggunakan tisu toilet adalah ide yang buruk. Karena benda tersebut dapat menyumbat pipa dan menghasilkan limbah tambahan. 2. Masai, Kenya, menyapa dengan meludah Jika meludah dianggap kasar di banyak budaya, hal ini tak berlaku bagi suku Masai di Kenya. Cara ini justru biasa digunakan untuk menyapa dan menunjukkan rasa hormat. Anggota suku akan meludah ke tangan mereka sebelum berjabat tangan dengan lawannya. Bahkan dan mereka juga melakukan ini pada bayi yang baru lahir dan pengantin wanita untuk memberkati mereka dan membawa mereka keberuntungan. 3. Jerman, memecahkan piring sebelum pernikahan Beberapa minggu sebelum pernikahan Jerman, sebuah tradisi yang dikenal sebagai polterra band terjadi. Tamu pasangan membawa tembikar yang dihancurkan di rumah pasangan. Setelah itu, kedua mempelai harus membereskan pecahan tembikar tersebut. Tradisi ini diakini akan membawa keberuntungan dan mendorong kerja tim untuk pernikahan mereka yang akan datang. 4. Afrika Selatan, membuang furnitur ke luar jendela Pada malam tahun baru banyak negara merayakan dengan kembang api. Sementara itu di Afrika Selatan berbagai jenis tradisi telah bertahan sejak akhir Apartheid. Untuk merayakan tahun baru, orang melemparkan furnitur mereka ke luar jendela dan ke jalan-jalan di bawah. Tradisi ini dipantau oleh pasukan polisi untuk memastikan tidak ada yang terluka. 5. Finlandia, pertemuan bisnis di sauna Sauna adalah salah satu budaya yang cukup kental di Finlandia. Bahkan tempat ini juga berfungsi sebagai tempat bersejarah untuk melahirkan. Uniknya lagi sauna juga lazim digunakan sebagai tempat untuk membahas masalah bisnis atau bahkan politik. Bahkan, itu adalah tradisi umum di dunia bisnis bagi kolega atau mitra bisnis untuk pergi ke sauna bersama agar bisa berbicara lebih santai. 6. Brazil, digigit semut peluru Di suku Brazil Saterremawe, ketika seorang anak lelaki dewasa, ia harus melakukan tarian tradisional. Tak hanya itu, sambil mengenakan sarung tangan yang dipenuhi semut peluru. Upacara ini sangat menantang, karena gigitan semut peluru adalah salah satu gigitan serangga paling menyakitkan di dunia. 7. Venezuela, datang terlambat Umumnya jika hendak menghadiri suatu acara kita akan mengusahakan untuk datang tepat waktu. Namun berbeda dengan tradisi di Venezuela, sudah umum bagi orang untuk terlambat dari yang direncanakan. Rakyat Venezuela menikmati langkah santai ketika datang ke bisnis, dan untuk acara sosial besar datang terlambat berarti membuat lokasi acara jadi tak begitu sumpek. 8. Denmark, melempar serbuk kayu manis ke jomblo Tradisi lama dari Denmark abad ke-16 masih bertahan sampai sekarang. Jika seseorang tetap melajang pada hari ulang tahun mereka, teman-teman mereka akan menghujani mereka dengan serbuk kayu manis. Tradisi ini merujuk pada pedagang rempah-rempah Denmark yang sering tidak punya waktu untuk menikah karena perjalanan mereka di seluruh benua.